Setelah kalah lawan Timnas Indonesia pelatih Myanmar berkomentar seperti ini Sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan jari kalian untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Agar kalian tak ketinggalan berita-berita terbaru seputar olahraga Jika sudah mari kita lanjut Pelatih Timnas Myanmar U23, ia mengakui kemenangan Timnas Indonesia di laga terakhir penyisian grup AC Pakulasia Game 2021 yakni pada minggu 15 Mei 2022 Meskikalah sang pelatih mengaku bangga dengan permainan anak asusnya di laga ini Popov menegaskan hal itu membuat dirinya tak malu meski tersingkir Ditanya terkait siapa yang lebih baik dari Timnas Indonesia dan Vietnam Popov mengaku tak bisa menilai Dirinya juga menilai Timnas Indonesia bermain kreatif Sementara Vietnam U23 memiliki kekuatan fisik yang bagus Pertahanan yang solid sehingga sulit untuk membandingkan kedua tim Timnas U23 Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar 31 dalam laga selanjutan grup AC Game 2021 yakni di Stadion V3 Puto Vietnam Hasil ini membuat Timnas Indonesia U23 menggusur Vietnam dari puncak kelasmen sementara grup AC Game 2021 Posisi ini masih mungkin berubah dan akan ditentukan hasil laga Vietnam versus Timur Leste Timnas Indonesia bisa lolos ke semifinal sebagai juara grup A jika Vietnam gagal mengalahkan Timur Leste Selanjutnya lawan Timnas Indonesia di semifinal akan ditentukan hasil pertandingan Senin 16 Mei 2022 Malaysia akan melawan Kampoja dan Thailand berhadapan dengan laut Jika Malaysia menang dan Vietnam gagal meraih poin penuh maka Indonesia akan melawan Thailand di semifinal Namun jika Malaysia berhasil menjadi juara grup B dan Indonesia keluar sebagai runner-up maka kedua tim akan saling mengalahkan Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton video kami Jika kalian tak ingin ketinggalan video dan berita-berita terbaru seputar olahraga Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Sekian dan salam olahraga Terima kasih telah menonton video kami